Sudara konflik di Timur Tengah memanas setelah Iran membombardir Israel dengan rudal balistik namun Israel mengklaim serangan itu berhasil dipatahkan. Garda revolusi Iran melancarkan serangan rudal ke Israel sebagai balasan serangan brutal Israel di Gaza Palestina dan Beirut-Lebanon. Iran berjanji mengulang serangan jika agresi Israel tidak dihentikan. Setidaknya 200 rudal darat ditembakkan dari Iran selasa kemarin dan mengaktifkan sirina di seluruh Israel berbunyi. Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengaklaim serangan rudal Iran telah digagalkan sistem pertahanan udara mereka. Netanyahu juga berterima kasih kepada Amerika Serikat yang sudah mendukung pertahanan Israel. Sebelum dihujan rudal oleh Iran, Israel aktif menyerang Libanon sejak 23 September lalu. Data Kementerian Kesehatan Libanon sejak serangan itu korban tewas perjumah 1.073 orang, lebih dari 2.900 orang luka-luka. Sementara itu, agresi Israel di jalur Gaza mendekati satu tahun sejak serangan pada 8 Oktober 2023. Selama itu, 41.000 lebih orang tewas dan lebih dari 96.000 warga Gaza luka-luka. Atas meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan keselamatan WNI di Libanon dan segera melakukan evakuasi. Berdasarkan data KBRI Beirut, saat ini terdapat 157 warga negara Indonesia di Libanon. Menterian Luar Negeri, Bu Menteri sudah saya perintahkan untuk menidaklanjuti apa yang sudah saya sampaikan agar selamatan perlindungan terhadap warga kita di nomor 1 kan evakuasi disegerakan. Kondisi Timur Tengah belum memperlihatkan tanda-tanda akan segera berakhir. Setelah melancarkan serangan udara besar-besaran ke Beirut, Israel saat ini telah menempatkan pasukan daratnya di perbatasan Libanon. Timur Tutan, Kompas TV Lantas pasca serangan Iran ke Israel, seperti apa dampaknya ke kawasan Timur Tengah? Kita akan bahas bersama pengamatan Timur Tengah dari Universitas Gajah Mada Siti Mutia. Selamat malam Bu Siti. Selamat malam Mbak Lisi. Bu Siti, kalau kita melihat Iran yang kembali berupaya menyerang Israel, apakah bisa diprediksi seperti apa balasan Israel nanti? Ya kalau pertama saya ingin menjelaskan ya ini pengamatan saya, mengapa Iran menyerang Israel. Sebetulnya ini sebagai respon kalau menurut saya ini hanya sebagai respon atas terbunuhnya pemimpin Hezbollah yang itu orang siah ya. Mbak Syed Hassan Nasrullah yang sebelumnya juga pemimpin Hamas, Ismail Haniah. Dan kemudian juga sebelumnya di Damascus itu ada tujuh orang anggota IRCC atau Garda Revolusi Islam Iran yang juga terbunuh di Damascus. Yang itu dibunuh oleh Israel. Dari pemerintah Iran sendiri sudah menyatakan bahwa pasti Iran akan bereaksi atau memberi respon atas apa yang dilakukan oleh Israel. Khususnya balasan ini yang saya amati bukan hubungannya dengan Gaza ya, dibombardinnya Gaza dan Gaza itu hampir runtuh sekarang, hampir rata semua dengan tanah. Ada sekian ribu ton runtuhan bangunan dan kemudian pindah ke Libanon. Tapi lebih kepada reaksi Israel itu lebih kepada terbunuhnya Hassan Nasrullah kalau menurut saya pemimpin Hezbollah yang itu memang punya hubungan dekat dengan Iran. Jadi tidak semata-mata untuk bereaksi pada masalah Gaza dan serangan Libanon, tapi lebih kepada reaksi Iran terhadap terbunuhnya Hassan Nasrullah. Dari pihak Iran sendiri mengatakan bahwa memang Iran itu harus bereaksi, harus bereaksi karena untuk menunjukkan eksisensi Iran. Dia juga sudah mengatakan beberapa yang saya amati Iran akan memberi reaksi proporsional tidak berlebihan. Hanya sekedar menunjukkan ketidaksenangannya kepada Israel yang telah membunuh para pemimpin Hezbollah maupun Hamas maupun pemimpin Iran. Sebelumnya itu juga berapa, dua tahun yang lalu mulai Iran juga dibunuh di Iran. Ini kumpulan, ini respon, jadi respon. Kalau ditanyakan kepada saya apa nantinya, seperti tadi malam juru bicara gedung kapital itu sudah mengatakan, kita tahu bahwa itu sudah diketahui oleh Israel dan Amerika ya, bahwa Iran itu sedang mempersiapkan untuk menyerang Israel secara langsung. Ini sudah diketahui. Nah kalau kita lihat ini kan antara kekuatan Israel ini kan juga semakin, kita lihat semakin kuat. Karena kemudian Amerika ini kan mendukung penuh Israel. Bagaimana mematahkan kekuatan ini? Kalau mematahkan yang ini, ini dalam rangka mematahkan itu juga menyerang Libanon itu dalam rangka sebetulnya mematahkan kekuatan-kekuatan dari pihak yang VIP atau berhadapan Israel dan Amerika ya. Tapi kalau mematahkan kekuatan Amerika Serikat itu, saya tidak melihat itu suatu hal yang mudah. Karena Amerika Serikat sendiri, seperti tadi saya katakan, tadi malam itu mengatakan sampai Iran berani menyerang Israel secara langsung, Amerika Serikat tidak segar akan melakukan tindakan yang diperlukan. Dan saya lihat Abraham Lincoln, kapal Indo Amerika Serikat itu sudah parkir di teluk sudah lama. Kemudian Amerika Serikat juga punya kekuatan di negara-negara teluk seperti Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Uni Emirat, untuk menyematahkan mereka. Tapi artinya bisa nggak Amerika kemudian berperan untuk menghentikan terjadinya perang ini? Kalau justru perang ini bisa dihentikan, peranan Amerika itu besar. Kalau Amerika itu mengatakan seperti Joe Biden, ini perang harus dihentikan. Tapi dia kan nggak ada tindakan selanjutnya. Kuncinya itu justru ada di Amerika Serikat. Kalau menurut saya, karena Amerika Serikat yang saat ini dianggap super power, masih dianggap super power, jadi kuncinya ada pada Amerika Serikat. Coba kalau Amerika Serikat misalnya di bawah Joe Biden mengatakan mengecam Israel kata serangan terhadap Libanon maupun terhadap Gaza akan berhenti. Dan Iran itu sudah tahu kalau Israel itu punya pertahanan yang namanya iron bomb. itu bisa menghalau semua serangan pada Israel. Itu sudah diketahui. Jadi ini memang serangan yang artinya kecil, tidak ada artinya hanya untuk menunjukkan eksisensi. Tapi nanti Israel membalasnya akan, biasanya akan lebih besar ya, exagerate gitu, berlebihan begitu. Nah ini kuncinya ada di Amerika untuk mau mengendalikan Israel atau tidak. Artinya gini, kita kan butuh negara-negara yang bisa kemudian jadi penengah atau kemudian bisa melakukan negosiasi secara langsung paling tidak dengan kondisi seperti ini. Kalau dengan serangan Iran, apakah kemudian negara Timur Tengah akan mendukung, akan bereaksi atau justru tetap menahan diri? Ya itulah yang sekarang ini ada kecenderungan bahwa Arab Saudi itu sudah mau menunjukkan tindakan tegas ya, terhadap Israel. Dia sudah mulai mengecam Israel yang akan mengecam Israel atas serangannya terhadap Gaza gitu. Sudah ada kecenderungan itu ya, sebetulnya negara-negara Arab itu mulai bersatu. Kita tahu Arab Saudi dan Iran itu ditengahi oleh Cina ya. Mereka punya hubungan yang tidak harmonis karena Iran digambarkan teroris dan lain sebagainya, digambarkan mempunyai senjata pemusnah masal. Nah itu oleh Cina itu tahun yang lalu itu didamekan. Ya mereka bertemu dan kelihatannya ada rekonsiliasi. Inilah mulai kekhawatiran Israel bahwa kalau negara-negara Arab bersatu ya itu berarti ancaman bagi Israel. Artinya negara-negara Arab harus bersatu untuk kemudian bisa meredam perang terjadi? Ya itu idealnya ya. Tapi sampai kalau serangan kematian Hassan Nasrullah maupun serangannya terhadap Libanon yang telah memakan korban 1073 orang itu, dan 20 kota sudah mulai dibombardir, 20 kota itu tidak sedikit karena Libanon itu adalah negara kecil gitu. Itu harusnya sudah dihentikan gitu ya. Harusnya sudah bereaksi Timur Tengah begitu ya negara-negara di Timur Tengah ya, tapi ini masih belum ya? Tapi ya masih belum, saya masih melihat belum ya. Hanya ada indikasi bahwa Arab Saudi mulai mau mengecam Israel begitu. Tapi belum secara pasti. Nah ini adalah kuncinya itu ada tokoh yang bisa diterima kedua belah pihak. Kalau Presiden Amerika Serikat yang sebelumnya itu misalnya Bill Clinton ataupun Barack Obama itu didengarkan oleh kedua belah pihak. Nah ini Joe Biden mohon maaf kok diabehkan. Antonio Guterres sebagai seksen PBB juga tidak dihiraukan oleh Israel. Kita membutuhkan tokoh internasional yang punya pandangan-pandangan untuk perdamaian. Itu yang kita vakum. Artinya itu diharapkan bisa menjadi kunci untuk menghentikan terjadinya potensi perang dunia ketiga ini lewat perang di Timur Tengah. Kita membutuhkan figur ya, figur perdamaian yang bisa menghentikan. Seperti Woodrow Wilson itu waktu perang dunia pertama. Kemudian ada John F. Kennedy itu, Maaf Franklin Dylan Roosevelt setelah perang dunia kedua. Atau sebelum-sebelumnya Mahath Magandi yang punya ide-ide perdamaian. Dan kita ini seperti hukum dan semua negara seperti terbengong gitu untuk melihat kekejaman Israel menyerang Gaza dan Libanon. Terima kasih Ibu Siti sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sampai-sampai. Terima kasih Ibu Siti. Terima kasih.